Cek-cek, bagaimana saudara-saudara, saudara-saudari, apakah sudah siap? Ini di gereja ada trio dancer tadi, ada mereka habis pelayanan terus nggak sempat pulang. Tadi kayaknya sudah ngomong sama trio dancer kita, eh. Kalau kita hari ini ada tamu spesial, jeng-jeng-jeng-jeng. Mereka kayak penasaran banget, sampai tanya umurnya berapa, kelas berapa, guru apa murid, anak baru ya. Sekipo itu. Oke, dan orangnya adalah, sudah terjauh belum? Belum tahu? Aduh, belum tahu. Ayo, guys, tamu kita pada siang hari ini, tunjukkan dirimu. Iya. Siapa? Masih nggak tahu. Masih tahu siapa. Ayo, buka mic-nya, tamu kita. Halo, saudara-saudara. Halo. Mereka udah agak gugup gitu mungkin, ya kan? Dikiranya tamu dari mana? Siapa? Ternyata teman tapi beda umur dikit gitu ya. Masih, masih ketawa yang di sini, oke. Mau ngapain ya kita hari ini? Ada cece Tasya di sini. Yang pasti bakal seru ya, cec. Bakal seru apa bakal garing nih? Mudah-mudahan seru ya, Kak. Oh, mudah-mudahan seru. Oke. Mari kita mulai baru kita pada pagi hari ini. Hari ini akan sedikit berbeda dan semoga akan seru sekali. Karena kita akan... Akan apa? Akan apa? Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ibadah kita dapat berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami dengan penuh sukacita datang di hadirat Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan akan melakukan kegiatan-kegiatan kami. Tuhan menolong kami, biar kami menyenangkan hati Tuhan dan kami semakin diteguhkan dengan segala yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Jadi kita hari ini, kita akan tanya-tanya jawab seru begitu. Dengan cece Tasya. Gitu ya? Nah. Kalian udah tau belum sih? Jadi cece Tasya ini kan umurnya nggak begitu jauh lah ya dari kalian ya. Nah, tapi cece Tasya ini udah bisa WL loh di ibadah remaja. Ibadah remaja. Yeay. Nah, Kak Isi pengen nanti cece Tasya sharing ke kalian semua. Nah, kalau udah bisa WL berarti kan udah berani ya. Udah nyanyinya nggak malu-malu. Udah berani penyembahan, mengeluarkan suara untuk menyembah Tuhan. Nah, semoga nanti sharingnya cece Tasya akan memberkati kita dan kita semakin pede. Kita berani tampil sebagai anak-anak Tuhan yang nggak malu-malu. Yang berani mencucuk kamera. Oke. Gitu ya. Tapi sebelumnya, mari kita angkat pujian terlebih dahulu. Kita mau angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Yang di sini juga nyanyi ya. Di seberang sana. Mereka cuma di seberang sana. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seima. Ayo saudara-saudaranya. Setelah HP-nya saudara-saudara. Tuhan Yesus. Pasatukan kita. Tanpa mengandang. Bentar-bentar. Nggak asik, nggak asik, nggak asik. Gimana kalian yang di rumah mau nyanyi? Di sini aja malahan topang tangan. Ayo saudara-saudara trio dancer. Tepuk tangan nyanyi dong ya kan. Kasih contoh sama yang di rumah. Udah hapan. Banyaknya nalasan ya. Yang di sini ya. Ayo tepuk tangan nyanyi. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk tangan ya. Semangat. Wah, taruh HP-nya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara sediman. Tuhan Yesus. Lah satu kan kita. Tanpa memandang antara kita. Berjalan dengan tangan. Berjalan dengan tangan. Dalam kasih. Dalam satu hati. Berjalan dalam. Terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sampai betul, ada yang dapat mengisahkan kita. Ya, lenturin badannya ke kanan, ke kiri, biar gak tegang banyak. Oh ya, oke. Kan-kan udah ikut telah. Hai. Hari ini, ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seriman. Tuhan Yesus, pasatukan kita, tanpa memandang antara kita. Tuhan Yesus, pasatukan kita, tanpa memandang antara kita, tanpa memandang antara kita. Tuhan Yesus, pasatukan kita, tanpa memandang antara kita. Tuhan Yesus, pasatukan kita, tanpa memandang antara kita. Ayo, saudara-saudara, menyanyi, saudara-saudara, tepuk tangan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hari berhubungan, hari berhubungan. Hari berhubungan. Hari berhubungan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Oke, tanpa musik lah ya, kalau emang susah. Yuh, semua kejumpulnya kita mau katakan Tuhan Yesus baik, yang di gereja maupun di rumah. Yuh, goyangin ya ke atas ke bawah gitu ya. Tidak pakai emoji, sodara-sodara. Emojinya tidak bisa goyang ke kanan dan ke kiri. Tidak terima ya pakai emoji. Emojinya nggak bisa goyang karena gue kiri sampai ketawa. Emojinya nggak bisa goyang ke kanan dan ke kiri. Nah, sama-sama. Tiga, empat, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Coba Sinta nyusin. Atau Sinta, kemana jempol kamu? Jempol kamu ke mana nggak loh. Ekstrim ya pertanyaannya. Yuh, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, kita mau nyatakan itu ya. Sekali lagi ya, kita mau deklarasikan. Biar semangat gitu loh. Tanpa kita bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah baik. Walaupun keadaan kita tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Tetap baik. Tapi kita mau nyatakan, kita mau deklarasikan. Yuh, yang di gereja kali lebih semangat ya. Jadi mereka juga semangat ya. Jempolnya ke depan dulu. Sudah. Tiga, empat, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Yeay. Oke. Sudah selesai kita nyanyi. Sudah siap untuk mendengarkan sesuatu dari Cece Tasya. Cece Tasya, are you ready? Ready. Oke. Casey akan tutup mic. Selanjutnya akan diserahkan sama Cece Tasya ya. Casey spot lagi dulu. Halo. Kak, sorry Kak. Boleh ulangin lagi, tadi agak terputus. Oke. Ulangin yang bagian mana? Yang baru saja dikembang loh. Oh gitu. Oke. Aku sampai lupa mau ngomong apa lagi. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan sesuatu itu dari Cece Tasya ya. Semoga kita terberkati. Mohon dengarkan dengan seksama. Dengan tempo yang sepanjang-panjangnya. Oke. Silahkan. Hai semuanya yang di sini. Shalom. Selamat pagi. Ada yang masih belum buka video nih Kak. Jadi belum bisa mulai nih. Wah. Boleh, boleh, boleh. Yuk buka videonya. Yuk. Yuk, 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 yuk. Jojo, Jovan. Gak apa-apa lah. Gak kelihatan. Nah, itu kan agak lumayan, Jo. Jovan. Yang Jo itu loh Kak. Iya, Jovan nih kayaknya. Kalau udah ada Jojo satu, berarti satunya Jovan. Disutup lagi. Aduh, dua Jojo ini kenapa ya? Nah. Gak apa-apa Jo, gak apa-apa. Keno merek toko gak apa-apa. Nah, yuk. Jojo. Nah, gantian tuh mereka dorang. Ya, oke. Dah, jadilah Jojo. Jojo, cita satunya lagi. Jovan. Nah, dah. Jadilah, caitu ya. Jangan ditutup ya, saudara-saudara. Nah, yuk. Silahkan, cici-cita siang. Oke, oke. Jadi, kan Kak Esi bilang, tuh kan. Anak-anak tunas remaja nih, ini tuh masih malu-malu ya. Malu-malu-malu, nyembah Tuhan. Masih belum bisa lepas. Ya gak sih? Itu ada Sinta, Beatrice, Jessica, dan semuanya one-one disini. Ya, sudah pelayanan, tapi masih malu-malu. Ya gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Seru kan? Jempol dulu, jempol dulu. Jempol, jempol, jempol. Bener gak? Ya, bener ya. Nah, sebenarnya itu tuh, aku tuh, kalau dalam proses itu, sebenarnya itu sebenarnya ngalir sendiri. Harus dari diri sendiri. Cuman aku ceritain dulu pengalaman aku waktu sebelum jadi pelayanan, sebelum melayani Tuhan. Jadi, sebelum melayani Tuhan itu, kan, aku emang orangnya tuh kurang, inilah, kurang bisa tampil-tampil di mana-mana, kurang, apa ya, kurang pede, gak berani maju. Terus, tapi emang dari dulu tuh pengen bisa masuk ke musik, gitu. Nah, akhirnya dari belajar keyboard dulu, belajar gitar, pelan-pelan, kan. Nah, sebetulan waktu itu ada Ku Aceh yang dulu ke sini pelayanan, musik. Nah, aku sempat belajar tiga bulan lah keyboard, gitu. Nah, sampai akhirnya Ku Aceh kan tahu aku senang keyboard dan juga senang nyanyi. Nah, jadi akhirnya aku disuruh, ini disuruh tampil lagu. Nah, dari situ sudah mulai berani nih, sudah mulai berani untuk maju buat melayani Tuhan. Dan disitu sendiri tuh pasti ada kerinduan. Bukan karena pengen maju, tapi karena pengen melayani Tuhan. Nah, itu pengalamannya. Jadi, WL emang sebenarnya pertamanya tuh susah. Susahnya sebenarnya, susahnya gimana ya? Dek-dekannya setengah mati. Padahal cuma tampil di anak-anak remaja. Ya, pasti. Jadi, anak-anak remaja itu juga aku yang paling muda, kan. Aku malu lah. Kan banyak ada, ada siapa? Ada yang lebih tua dari aku. Ada yang sudah, pokoknya ada yang kuliah semua. Dan, malu lah ya. Dek-dekan parah. Pertama, jadi singer dulu. Belum jadi WL. Singer dulu kan. Pasti, singer dulu semuanya. Nggak mungkin langsung jadi WL. Singer. Singer juga dulu tuh masih pasif, kan. Kayak masih diem aja, kan. Cuma nyanyi, doang di belakang WL. Diem. Nah, itu tuh sebenarnya tuh singer tuh harus yang... Kadang tuh singer juga harus lebih ekspresif daripada WL. Jadi, misalnya singer itu suaranya harus gede. Suaranya harus besar juga. Emang dia statusnya sebagai singer. Tapi suaranya harus besar. Supaya misalnya WL-nya lupa di bagian ini. Nah, singernya tuh udah nyanyi duluan. Bisa bantu. Itu sih. Nah, terus. Tadi kan udah jadi singer, kan. Nah, akhirnya bertahap-bertahap. Disuruh nanti sama Oma. Terus Kak Yesi, Kak Yofi. Nah, jadi WL tuh. Kan. Jadi WL. Nah, itu tuh yang jadi pergumulan. Nah, sebenarnya kalau pelayanan itu. Itu tuh kita nggak bisa langsung nyanyi. Persiapannya nggak bisa hamil satu. Minimal lima hari sebelum. Itu minimal. Kalau bisa, sebulan sebelum. Harusnya. Nah, tapi karena dikasih taunya nih. Layanannya nih. Seminggu sebelum layanan. Bisa tuh kita siapinya seminggu. Seminggu tuh udah cukup. Dari hari pertama, waktu itu saat terduh-duh bangun pagi. Terus sediakan waktu buat Tuhan lah. Kayak nyanyi-nyanyi. Yang penting tuh nyanyi. Terus kita berdoa. Mencurahkan isi hati lah. Kayak biasa. Terus malamnya juga pokoknya persekutuan. Terus hari-hari sampai hari Sabtunya. Nah, Sabtunya. Hari minimal. Hari Kamisnya tuh sudah ready banget. Sudah ready, sudah siap. Kalau nggak. Nih, dampaknya. Kalau misalnya nggak siap. Itu adalah satu. Bisa gagal dalam membawakan lagu. Bisa jadi palsu. Bisa jadi lupa liriknya gimana, gimana, gimana. Pusing. Aku kan sudah pernah pengalaman gitu kan. Jadi, beberapa kali juga karena nggak siap. Itu jadi kayak ngeblank gitu loh. Nah, WL tuh bisa gagal. Itu hanya dua hal. Satu, lagunya ketinggian. Yang kedua, dia kurang persiapan. Itu aja sih kalau WL. Singer juga. Singer tuh sebenarnya nggak jadi masalah juga ya. Kalau WL-nya sebenarnya yang malu kalau misalnya salah. Singer tuh, ya bisa bantu WL lah. Nah, itu kan pengalaman aku kan. Sedangkan, cara menyembah Tuhan yang lebih lepas itu gimana sih? Cara supaya nggak malu-malu. Nah, pertama tuh harus dekat sama Tuhan. Sebelum dekat sama Tuhan, aku pengen kasih tau dulu manfaatnya apa. Banyak banget. Ada seribu keuntungan lah manfaatnya. Tapi aku cuma bisa kasih tau dua. Dua yang wokok ini. Yang pertama, kita sebagai anak Tuhan itu bakal jadi orang yang beruntung. Manusia yang beruntung. Manusia yang dipakai Tuhan. Kalau kata orang-orang tuh ya dipakai Tuhan lah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh, kita dalam segala sesuatu, Tuhan itu akan upayakan kita selalu menjadi nomor satu. Kalau kita dekat sama Tuhan itu, nah beruntungnya itu. Kita dekat sama Tuhan. Kita sayang sama Tuhan. Otomatis Tuhan juga sayang sama kita. Misalnya aja di sekolah, di kelas. Ada guru nih. Guru nih sayang sama satu anak murid. Pasti anak muridnya disuruh ini-ini terus kan. Iya nggak? Nah, begitu juga sama Tuhan. Tuhan itu akan pakai kita. Misalnya dalam segala sesuatu di organisasi. Tuhan nyuruh kita nih. Kamu aja yang ngerjain ini-ini nih. Otomatis kamu akan menonjol. Tapi kita jadi orang yang beruntung dan dipakai Tuhan. Dan dari situ, kita boleh menggunakan nama Tuhan lewat prestasi, lewat diri kita yang jadi nomor satu itu. Nah, yang kedua adalah, kalau dekat sama Tuhan itu, untungnya adalah nggak gampang nyerah sama keadaan. Nggak mudah putus asa, nggak mudah depresi, nggak mudah dikit-dikit sedih, bikin SW galau. Dikit-dikit pusing, gimana ini. Dikit-dikit masukin sosmed. Sedih, sedih, sedih. Nah, itu. Kita nggak akan gampang nyerah dengan keadaan. Kalau yang kalian tahu, ada tuh Tuhan itu punya tiga sifat. Ala teritunggal. Ala, Bapak, dan Rokudus. Ala, aku masih tahu ya. Tiga ini. Ala, setahu aku. Ala itu sebagai hakim. Ala itu sebagai Tuhan yang memberi hukuman. Tuhan yang memberikan pencobaan. Tuhan yang memberikan kasih. Tuhan yang memberikan. Pokoknya Tuhan yang sebagai hakim. Ala itu. Ala yang luar biasa. Ala yang berkuasa. Sedangkan, yang kedua adalah Bapak. Nah, peran dalam nggak gampang nyerah dengan keadaan. Jadi kuat itu perannya, peran Tuhan sebagai Bapak dan Rokudus. Itu yang jadi peranannya. Kalau Bapak, Bapak itu anggaplah sebagai Bapak. Ayah dan anaknya. Sebagai sahabat, teman cerita. Nah, kalau kita ada masalah, kita cerita sama Bapak. Bapak orang yang mendengarkan. Nah, karena Bapak sudah dengerin, Rokudus yang akan berperanannya yang bekerja atas hidup kita. Rokudus yang kasih penghiburan, kasih kekuatan untuk kita. Nah, itu jadi yang, kalau misalnya benefitnya, keuntungan dalam dekat sama Tuhan itu beruntung jadi alat Tuhan. Jadi orang yang dipakai Tuhan. Yang kedua adalah nggak gampang nyerah dengan keadaan. Gimana caranya, tadi kan kita udah dekat kan. Gimana caranya untuk menyembah Tuhan. Nyembah Tuhan gimana sih? Yang tadi, pertama, kita harus masuk ke gereja. Masuk gereja itu sungguh-sungguh. Emang sebelum gereja kita bisa ngobrol satu sama lain. Ngobrol sana, sini, boleh. Tapi pas udah masuk gereja kita nggak boleh ngobrol lagi. Maksudnya tuh, kalau lagi nyanyi, lagi apa kita ikut nyanyi, nggak usah mikirin kiri kanan. Emang susah awalnya. Pasti malu-malu kan, kalau misalnya kita sendiri nih, sendiri kan. Lihat kiri kanan, oh nggak ada yang, ini nih, nggak ada yang disuruh angkat tangan, nggak ada yang angkat tangan. Pasti malu, malu banget. Tapi kita bisa mulai dengan kita sendiri. Jadi orang-orang tuh bisa ikut kita. Dan mudah-mudahan, kalau orang yang mulai duluan, itu upahnya besar di surga lo. Dan, gimana ya, kalian tuh gini ya, misalnya kita nyanyi, nyanyi kan. Nyanyi, doa aja, doa dulu pertama kan. Doa kan, misalnya mulai gereja, terus nyanyi-nyanyi, kita nyanyi-nyanyian. Udah, nggak usah pikirin kiri-kanan, pokoknya lepas aja. Emang susah, pertamanya susah banget. Sangat susah. Karena ya butuh proses lah, butuh menanggung rasa malu, butuh gengsi, itu pasti. Kayak, woy kiri-kanan aku nih, kok nggak ini sih, kok nggak ikut angkat tangan, kok aku sendiri dong. Ya sudah, turun jadi kan. Nah, itu harus yang harus dilawan. Itu yang harus dilawan, karena ya, itu yang paling berat. Tapi, ingat bahwa satu-satunya hal, kita lakukan itu buat Tuhan, bukan buat melihat orang sekitar. Kita lakukan itu, plot buat Tuhan. Nah, anggap gini, kalian, misalnya, ada dua orang misalnya kan. Si A dan si B. Anggeplah si Deven sama si Queen. Si Deven sama si Queen. Nah, Queen sama Deven, Queen sama Deven ini, kan nyanyi, nyanyi kan. Nyanyi biasa, tapi masih diem. Masih diem, kayak malu-malu kan. Nah, suatu hari, ini aku contoh ya, suatu hari, kalian yang malu-malu ini, yang diem aja yang pasti. Suatu hari dipanggil sama Tuhan. Dua-duanya dipanggil. Nah, apakah One-One mau ikut ke Deven yang masih malu-malu melihat nyembah? Dan apakah Deven juga mau ikut sama One-One yang masih malu-malu? Dan, beda kalau kasusnya, misalnya, Jessica sama si Nixon, Jessica sama Nixon. Nah, Jessica orangnya, misalnya, waktu penyembahan, dia mungkin malu-malu kan. Malu-malu, tetapi Nixon tuh berani. Nixon berani untuk menyembah Tuhan. Menyarani buat lepas sama Tuhan. Tuhan ini aku, dan lain-lain, dan sebagainya. Nah, ketika dua-duanya dipanggil, Nixon naik ke atas. Apakah Jessica mau, apakah Nixon tetap mau ngajak Jessica untuk ikut ke sana? Dan Tuhan juga pasti bakal milih dong. Milih, oh ini anaknya nih. Oh ini Nixon ya, yang kemarin ya. Yang berani dong, yang berani nyembah aku tanpa malu. Yaudah, ikut. Jessica, pengen ikut. Ah, nggak bisa, aku nggak kenal kamu. Kamu siapa? Nah, mau nggak kalau gitu? Pasti nggak mau kan? Nah, maka dari itu, kita harus mulai berani. Lawan rasa gengku. Lawan rasa malu untuk penyembah Tuhan. Mulai dari diri kita sendiri. Misalnya kita, misalnya, oke, misalnya minggu depan, ada kita doa lagi, penyembahan lagi. Walaupun di Zoom ini. Nah, Kak ISI boleh tolong lihat siapa-siapa aja yang sudah berani, nanti dikasih door price dari gereja. Oh, gitu. Tapi kan di mute, Cek. Oh, tenang, Cek. Cek-cek aja. Oh, gitu. Tapi mulai bulan depan kita bakal on-site kok. Jadi, kita bakal terapin ya, yang diajarin, yang tips-tips yang dikasih sama Cici Tasya. Oke, nanti Kak ISI bakal rangkum, tapi Cici Tasya akan selesain dulu ya. Yuk, udah mulai, udah sampai selesai, Kak. Cuman, pokoknya yang terakhir aja intinya, kalau menyembah Tuhan tanpa lepas, itu harus, kita harus dekat sama Tuhan dulu. Otomatis, kalau dari dekat itu, kita bisa lepas sendiri, mengalir sendiri. Jadi, bisa otomatis, nggak peduli kiri-kanan lagi. Itu sih kuncinya pertama. Dan benefit-nya banyak banget. Benefit-nya, keuntungannya itu, kita bisa jadi dipakai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan, Kak, jangan lupa, Kak, ya minggu depan, mereka yang sudah berani, misalnya, batteries pertama. Nanti, Kak ISI dari gereja kasih door price-nya batteries. Oke, siap, siap, siap. Oke, mungkin itu aja ya, Kak. Semoga teman-teman kita semua, anak-anak tenang-remaja, boleh kejenjang remaja, nanti kalian bisa pelayanan, kan. Terus, semoga sharing aku sampai yang ini tuh jadi berkat, jadi bermanfaat buat kita. Mungkin itu aja ya. Ya, oke. Ya, jangan ditutup dulu, kan. Nanti mau ada nyanyi dulu. Ya, oke. Tapi sebelum kita, nanti Cicet Asya akan ajak kita nyanyi dan penyembahan, bisa dimengerti nggak tadi maksudnya gimana? Ngerti? Ngerti ya? Yang di sebelah sini sih katanya ngerti. Tapi aku nggak ngerti. Apa yang mereka ngerti? Gitu loh. Tapi intinya gini, kerinduan kami, guru-guru sekolah minggu, semua guru-guru sekolah minggu tanpa terkecuali, dan juga pasti keinginan orang tua kalian juga, kami pengen kalian itu, gimana ya, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang menyembah, tidak dikacaukan lagi dengan situasi, ya kan. Kayaknya sih catat nih, tadi yang disampaikan sama Cicet Asya. Jadi tipsnya, gimana sih biar nggak malu menyembah, gitu kan. Gimana sih, masa, ya kak aku datang-datang ke gereja nih, datang-datang duduk terus, haleluya, nangis-nangis, gitu. Nggak bisa gitu juga. Nggak bisa dibuat-buat ya. Penyembahan itu nggak bisa dibuat-buat. Penyembahan itu harus tulus dari hati kita. Walaupun kita nangis air matanya seember, tapi kalau itu cuma rekayasa, kira-kira Tuhan berkenan nggak? Nggak ya? Sepakat ya? Tuhan nggak berkenan. Tapi kerinduan kami, guru-guru sekolah minggu, kalian bisa datang di hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, mengucapkan syukur, mengucapkan pengagungan kalian kepada Tuhan. Jadi gini, tipsnya yang pertama tadi, datang kepada Tuhan dengan fokus. Fokusnya sama siapa? Ya sama Tuhan lah. Kita datang kan menyamperin Tuhan, kalau mau ibadah kan. Jadi fokus aja datang ke gereja, walaupun tadi habis berantem di bawah, sama temen apa-sama siapa, tapi bereskan itu saat kalian di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan. Kalau kalian fokus kepada Tuhan, kanan-kiri mau nyenggul, mau berisik, mau teriak, mau ngapain, mau ngetawain, mau apapun, kalian nggak bakal keganggu, karena kalian fokusnya sama Tuhan. Itu ya, satu. Terus, tadi sampai di kasih gambaran loh, sama cicitasnya, ekstrim kalau menurut kayaknya sih. Saat kalian, saat nanti kita di berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan lihat loh, siapa yang bersungguh-sungguh. Loh, kan kami masih kecil, belum tahu kapan nanti Tuhan panggil. Tapi, tapi, tapi itu juga, siapa yang tahu, ya kan? Siapa yang tahu masa hidup kita? Ya kan? Oleh sebab itu, mari kita dekat dengan sang pencipta. Sang pencipta kita, bukan hanya menciptakan, tapi juga yang menyelamatkan kita. Yang kedua, ini, pernah nggak kalian minta maaf atau berterima kasih dengan sungguh-sungguh? Atau ada orang yang berterima kasih atau minta maaf ke kalian? Pernah? Pernah ya? Yang di sini sih pernah. Yang di rumah pernah? Boleh ajungin jempolnya Nixon pernah. Kalian bisa ngerasain nggak? Yang mana yang sungguh-sungguh, yang mana cuma yang kayak, oke, thank you. Atau, sorry ya, gitu aja. Bisa nggak bedain ya? Beda kan? Beda kan? Manusia aja tahu. Manusia. Manusia aja tahu. Manusia aja tahu. Siapa yang bisa ngucapin terima kasih dengan sungguh-sungguh, minta maaf dengan sungguh-sungguh, apalagi tuh, apalagi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau di rumah, kerinduan guys itu gini loh, kerinduan kami buru-buru sekolah minggu. Kalau di rumah, mungkin kalian malu. Karena ada orang-orang, anggota keluarga, yang mungkin tidak kenal Tuhan. Jadi saat kita menyembah, mungkin mereka akan melihat kita, dan pandang kita aneh. Ya kan? Pandang kita aneh. Ngapain nih, wen-wen kok nangis-nangis? Terus, ngapain nih kimi? Ngapain nih? Ngapain nih? Ngapain nih? Habis dimarahi mamanya, kok nangis-nangis? Gitu ya. Tapi saat kita di rumah Tuhan, saat kita beribadah bersama-sama, terutama di gereja, kita bisa bebas. Kamu bebas gitu loh, untuk mengekspresikan, mengekspresikan, kecintaanmu sama Tuhan, tanpa ada orang yang nge-just. Kayaknya sih mau tanya, kalau seandainya nanti, kalian ke ibadah di gereja Oktober, habis itu tiba-tiba kalian penyembahan, terus nanti temenmu ada yang nanya, kok kamu tadi gak gitu? Berarti itu something wrongnya, bukan ada di kamu yang penyembahan dengan sungguh-sungguh, tapi dengan dia. Ngapain kok bisa dia kayak gitu? Tanya lagi. Aduh, kasian banget dia ya. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi, saat kita menyembah Tuhan, baik itu di rumah, maupun kita ke gereja, kita harus fokus kepada Tuhan, dan saat kita menyembah Tuhan, menyembah Tuhan tuh gak perlu kok pakai kata-kata yang muluk-muluk. Apa sih? Yang muluk-muluk atau apa sih? yang kayak dicatut gitu, oh Tuhan Maha Besar, bila macam. Cukup kamu rasakan apa yang kamu rasakan dari Tuhan. Katakan, kalau kamu merasa bersyukur, ya ucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Saat kamu melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam hidupmu, katakan Tuhan kau luar biasa. saat kamu ditolong Tuhan dan katakan Tuhan kau baik. Gitu aja. Sesimpel itu. Tapi kata-katanya harus tuh, harus tulus. Dan buat itu mengalun, mengalun, mengalun. Tuhan kau baik, kau luar biasa. Engkau ajaib Tuhan, engkau mulia. Nah itu kan. Tapi itu tadi, balik lagi. Itu tidak boleh dibuat bu. Tidak boleh dibuat-buat. Harus tulus dari hati kita. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Boleh jepri di chat room? Chat zoom? Nanti Kak Isi nggak bakal kasih tahu namanya kok siapa yang tanya kalau malu. Ayo, mumpung ada CC Tasya di sini yang boleh sharing. Kalau Kak Isi yang ngomong, kan kalian nggak percaya. Karena pasti, iyalah Kak Isi di gereja. Tiap hari doa, tiap hari penyembahan. Umurnya juga udah tua. Bukan tua lah ya. Umurnya juga udah beda jauh. Iyalah, kan Kak Isi udah gede gitu kan. Tapi kan kalau CC Tasya selesai berapa sih kalian? Ya kan? Kalau CC Tasya aja bisa, pasti juga kalian bisa. Yuk, ada yang mau ditanyain? Ini Kak Isi buka. Kalau mencet, boleh ditanya. Nggak ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, CC Tasya. CC Tasya akan mengajak kita untuk bernyanyi, menyembah Tuhan. Habis itu nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan sedikit sekilas aja dari Tantahana. Yuk, teman-teman semuanya. Kita siapkan hati kita buat Tuhan. Kita mau nyanyi satu pudian. Tuhan, jangan pernah menyerah. Yuk, sebelum itu aku juga mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat menyertaanmu sininya. Kami, anak-anak Tuhan semaja boleh hadir di gereja, di rumah Tuhan untuk kembali datang kepadamu. Berdoa Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Setiap kami boleh terus menyembah Engkau lebih lewat lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. buat penyertaanmu sedangkan menyanyikan satu lagu ini Tuhan di harapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus. 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 Jangan pernah menyentuh, jangan berputus asal, mujizat Tuhan, bagi yang setia dan percaya. Sama-sama kita nyanyikan lagi, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji, selalu menyatai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyentuh, jangan berputus asal, mujizat Tuhan, saat hati menyembah. Jangan pernah menyentuh, jangan berputus asal, mujizat Tuhan, bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyentuh, jangan berputus asal, mujizat Tuhan, bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyentuh, jangan berputus asal, mujizat Tuhan, bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyentuh, jangan berputus asal, mujizat Tuhan, bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyentuh, jangan berputus asal, mujizat Tuhan, bagi yang setia dan percaya. Jangan juga, Kak, berdoa buat firman ya, Kak? Ya, boleh. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kesetia-Mu, Tuhan, untuk hidup kami. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami masih ingin Kau berikan kesempatan untuk kembali beribadah di hadapan-Mu, Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman dari hambamu, Tante Hana, kiranya yang Kau berkati Tuhan, biar setiap hati kami boleh lebih dekat dengan Engkau. Kami boleh menyembah lebih dalam lagi. Kami boleh juga mengerti akan firman-Mu. Tuhan Sertai, akal budi kepimpinan dan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan apa yang Tante Hana sampaikan, sehingga firman itu boleh berbual dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak punas remaja di tempat ini, di room ini, bila hati kami, teling kami terus dengan dengaran akal firman. Terima kasih juga, Bapak, buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Sekarang kami mengucap syukur menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Alhamdulillah, amin. Kak, aku pamit dulu ya. Dadah. Oh, belum kubuka ternyata bikin. Oke, thank you, Sisi Tasya. Dadah, semuanya. Lain kali kita undang ya, kalau gue ada on set. Oke, yuk, Tante Hana. Halo semuanya, sehat. Ben-ben, Nixon, Kalista, Marcelo, Halo Marcelo. Kimi, Cen-Cen, Deven, Juju, Jovan, Timoti, Nadia, Halo semuanya. Saya percaya kalian diberkati dengan sharing yang sudah disampaikan Tasya tadi ya. Nah, mari kita mulai, kalau kita mengerti, kita mulai melakukan dalam kehidupan kita. Supaya dengan mengerti kita melakukan itu, firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tante Hana akan menyampaikan sedikit firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan. Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 14, ayat 15. 1 Korintus 14, ayat 15. Tolong dibaca. Yang di rumah, Marcelo. 1 Korintus 14, ayat 15. Mana Marcelo ya? Tolong dibaca, Marcelo. 1 Korintus berapa tadi? 14, ayat 15. Jadi, apakah yang harus kuat? Aku akan berdoa dengan Rokut, tetapi aku akan berdoa juga dengan Akal Budiku. Aku akan menyanyi dan menguji dengan Rokut, tetapi aku akan menyanyi dan menguji juga dengan Akal Budiku. Inilah yang dikatakan Paulus tentang kehidupan kita. Manusia kita ini terdiri dari tubuh yang kelihatan ini, jiwa yang bisa merasakan, kalau dicubit, kita bisa merasakan enaknya makan hamburger, kita bisa merasakan enaknya makan pizza, dan ayam goreng, dan lain sebagainya. Yang bisa merasakan, lewat perasaan. Nah, terus ada Rokut, di dalam kita yang tidak kelihatan. Yang memberi kita hidup, itu ada Rok. Yang memberi kita hidup. Jadi, ada berapa? Tubuh yang kelihatan ini. Yang dipanggil Depen atau Cen-Cen itu karena ada tubuh yang kelihatan. Nah, tetapi Depen atau Cen-Cen atau yang lain itu punya roh dan jiwa di dalam tubuh kita ini. Nah, oleh sebab itu Paulus berkata seperti ini tadi. Jadi, apakah yang harusku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa juga dengan akal buddhiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal buddhiku. Makanya Tasya tadi mengajak kita untuk mengajak kita untuk menguji Tuhan, menyembah Tuhan dengan tidak malu-malu. Tuhan melihat kerinduan dan ketulusan hati kita. Nah, adik-adik pernah lihat enggak di TV itu? Mereka berjoget, mereka menyanyi. Hanya untuk hal-hal yang dunia. Tetapi Tuhan juga mau supaya hidupnya anak-anak Tuhan. Tubuh yang sehat ini digunakan. Jiwa yang segar ini digunakan. Roh yang masih ada dalam tubuh kita ini digunakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang patut kita sembah. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Untuk apa kita diciptakan? Ngerti enggak? Punya tujuan ngerti enggak? Tuhan punya tujuan menciptakan kita. Apa tujuannya hidup, sekolah, mencari karir, dan lain sebagainya? Boleh, itu oke. Tetapi ada satu tujuan yang lebih dari itu. Siapa yang tahu kira-kira apa sih tujuan hidupku ini? Ada yang tahu enggak? Kenapa sih Tuhan kok ciptakan aku dalam dunia di antara sekitar jutaan manusia? Ayo kasih tahu coba. Kasih tahu. Salah satu aja. Coba angkat tangan terus ngomong. Aku diciptakan untuk? Memuji dan melayani Tuhan. Hah? Memuji dan melayani Tuhan. Ayo, untuk memuji dan melayani Tuhan. Kenapa? 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 Coba. Apa Tuhan enggak bisa dilayani oleh yang lain? Ingat. Ingat, Tantana pernah menyampaikan. Kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Karena kalau kita tidak menyembah Tuhan berarti kita menyembah berhala. Kita manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan Bonbon, Marcelo, Timoti, Kimi, Nadia, Jojo, kita semua, Tasya, Kak Yesi. Semuanya yang ada dalam dunia ini untuk satu tujuan yaitu untuk menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya dia menciptakan di kita. Ada firman Tuhan berkata, kalau kamu enggak mau menyembah aku, Tuhan mengatakan Tuhan akan buat batu-batu menyembah. Malu enggak? Kalau batu yang menyembah Tuhan. Kita yang diciptakan Tuhan dengan luar biasa enggak. Enggak mau menyembah Tuhan. Malu enggak? Malulah. Kita dipunya mulut, kita punya hati, kita punya tangan lengkap, kita punya suara yang bagus. Kenapa tidak? Untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Itu tujuan utama kita. Boleh yang lain juga boleh, yang satu. Tapi kita untuk tujuan, untuk memuji, menyembah tujuan. Karena dengan alasan Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Makanya dia ciptakan kita. Alam semesta dia ciptakan, semua dia ciptakan. Kebutuhan, keperluan kita dia cukupkan. Nah, tetapi dia satu yang enggak bisa lakukan yaitu menyembah dirinya sendiri. Makanya Tuhan ciptakan di kita. Paulus jelaskan. Rasul Paulus jelaskan. Dia mengatakan, aku akan memuji, menyembah Tuhan dengan rohku. Aku akan memuji dan menyembah Tuhan berdoa dengan akal budi. Akal budiku sebagai manusia yang masih hidup di dalam tubuh. Di dalam rohnya ada roh tu. Roh Tuhan. Nah, adik-adik ingat peristiwa Daud? Peristiwa Daud ketika tabut Allah datang. Dari dirampas oleh orang Filistin. Pernah kan cerita, dengar cerita itu? Apa yang dilakukan Daud? Daud memuji Tuhan. Bersuka cita dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Sampai istrinya Mikael berkata. Suaminya seperti orang gila. Pernah berbaca ayat itu enggak? Pernah enggak? Cerita itu dengar enggak? Pernah dengar enggak? Atau membaca? Di dalam Samuel. Di dalam perjanjian lama itu ada. Ketika tabut Allah datang. Dari dirampas oleh orang Filistin. Daud menghormati Tuhan. Dengan bermenguji Tuhan. Dengan menari. Makanya ada pujian apa itu namanya? Nah itu. Bukan menari seperti Daud menari. Ya. Itu. Daud aja seorang raja pada waktu itu. Raja yang terkenal di Israel. Tapi dia tidak malu menyembah memuji Tuhan. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus diem? Kalau suruh menyembah diajak menyembah. Tante Ana sering kan ngajak menyembah. Ayo kita menyembah. Tidak ada suaranya yang berbunyi. Padahal kita punya suara. Ya. Seandainya. Coba kalau suara kita tidak dikasih oleh Tuhan. Makanya. Kita tidak bisa ngomong. Ya kan? Oleh sebab itu. Mari kita selagi kita bisa ngomong. Kita bisa bersuara. Kita memuji Tuhan dengan suara kita. Kita memuji Tuhan. Menyembah Tuhan dengan roh kita juga. Puji Tuhan. Yang kedua. Dua ayat saja. Yang kedua. Coba dibaca dalam Yohanes. Injil Yohanes. Untuk meneguhkan sharing kita pagi hari ini. Yohanes pasal yang keempat. Ayo dibaca yang di sini. Ya Betris Yohanes empat. Ya Tantana juga cari ayatnya. Dalam Yohanes empat. Ayat yang ke. Dua puluh dua. Dua puluh dua sampai dua puluh empat. Yohanes empat ayat dua puluh dua sampai dua puluh empat. Tiga orang kan kamu. Nah satu orang satu ayat. Ayo. Ayo. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak. 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 Tidak jelas. Kalau tidak jelas. Timothy. Baca ayatnya. Ayo. Timothy. Yohanes. Kamu menyembah. Dua puluh dua kan. Iya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kami. Menembah apa yang kamu kenal. Sebab keselamatan datang dan dari bangsa Yahudi. Ya terus. Dua puluh tiga. Tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penembah-penembah benar akan menembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penembah-penembah demikian. Alat itu roh dan bangsa apa yang menembah dia harus menembahnya dalam roh dan kebenaran. Men. Ngerti Timoti? Ngerti? Ngerti enggak? Maksudnya. Ini adalah cerita ketika perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bercakap-cakap dan akhirnya sampai titik yang terakhir. Tengah-tengah lah. Itu berkata tentang penyembahan. Orang Samaria menyembah, mereka menyembah tetapi menyembah yang mereka tidak kenal. Ada enggak sekarang ini juga orang menyembah, penyembahan tidak dikenalnya. Seperti menyembah patung. Itu kan? Ya. Enggak dikenal kan? Menyembah pohon. Masih ada kan sampai hari ini? Nah. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah Tuhan itu kenal enggak kira-kira? Saya tanya. Coba. Kamu percaya jadi anak Tuhan itu percaya enggak kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, ngerti enggak? Kenal enggak? Di sini dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, kami menyembah apa yang kami kenal. Yaitu menyembah Tuhan Ye? Tuhan Ye? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus. Kenal kan? Berarti namanya Tuhan Ye? Tuhan Yesus. Nah, terus ayat yang ke-23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau Pak Lohs tadi mengajarkan, Pak Lohs mengatakan aku akan menyembah dengan rohku, dengan akal buddhiku. Di dalam Yohanes ini dikatakan, Bapak menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah itu siapa sih? Penyembah itu di sini dikatakan siapa? Coba. Saya. Coba ngomong. Penyembah itu adalah saya, Yesika, Kimi, Jojo, Jopan, Tante Hana, Kak Yesi, Kensho, Devon. Penyembah. Kita ini penyembah. Di hadapan Tuhan kita ini penyembah. Penyembah. Kita bisa menyembah dengan tubuh kita. Kita bisa menyembah dengan akal buddhikitan. Kita juga bisa menyembah Tuhan dengan roh kita. Terus ayat 24 dikatakan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, kira-kira ngerti enggak maksud ayat-ayat ini? Ngerti enggak? Kalau enggak ngerti, tanya. Kita sharing. Nanti kalau bisa dijawab, Tante Hana jawab. Kalau enggak bisa, kita cari jalan keluarnya. Ngerti enggak? Tante Hana mau tanya dulu, ngerti enggak? Apa yang disampaikan pagi hari ini? Ngerti enggak? Ngerti. Ngerti. Nah, kalau mengerti harus di... Diapakan? Dibiarkan? Dilakukan. Oke, dilakukan ya. Kalau ngerti dilakukan ya. Jadi kalau nanti ibadah langsung, kalau diajak menyembah, ya menyembah. Kalau diajak mengangkat suara, ya mengangkat suara. Kalau diajak nari, ya nari ya. Jangan yang ngajak sudah ngotot. Tapi yang diajak menengmai. Tidak cocok itu namanya, ya. Jadi lakukan sama, sah. Sama. Ingat Daud. Ketika Daud, Tabut Allah datang, dia menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menyembah seperti Daud menyembah. Daud aja tidak malu, Raja dia. Di tengah-tengah bangsa Israel yang begitu banyak. Dia menghormati Tuhan. Dia dikatakan oleh istrinya. Katanya orang gila. Tetapi dia tidak peduli. Karena dia menghormati Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Sehingga dia menyanyi, menari. Untuk Tuhan. Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan senang enggak? Kira-kira kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan senang enggak? Pasti senang. Ya. Orang tua kita aja kalau anaknya menyenangkan hatinya, disuruh mau. Anaknya taat. Anaknya tidak membantah. Anaknya tidak suka melawan. Orang tua senang enggak? Senang. Senang. Tantana juga begitu. Kalau anaknya Tantana melawan, Tantana sedih. Ya. Tapi kalau anaknya nurut, anaknya dengar-dengaran, taat. Tantana senang. Demikian juga Bapak kita di surga. Kalau kita menyenangkan dia, dia juga senang dengan kita. Ayo kita lakukan sama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan ku menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini. Jadi becana untuk hormatmu. Jemerang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Katakan kepadanya. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu. Senangkanmu. 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 Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini. Kita menjadi penyembah-penyembah. Dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik. Bahwa Tuhan menciptakan kita. Tuhan mempunyai satu tujuan dalam kehidupan kita yang terutama. Untuk menyembah dia. Untuk melayani dia. Untuk memuji namanya. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan kita. Biarlah hidup kita. Menyukakan hati Tuhan. Dan menyenangkan Tuhan lewat hidup ini. Lewat pujian dan penyembahan kita yang kita sampaikan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami sudah boleh bersama-sama sharing Tuhan. Bahkan kami juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami anak-anak tunas remaja Tuhan. Biarlah anak-anak kami tumbuh di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Ruh kudus tolong mereka. Ruh kudus tolong mereka. Jamah hati dan hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Anak-anak yang menyembah kepada Tuhan. Dalam kehidupan mereka. Di tengah segala sesuatu yang mengunyita kehidupan mereka. Biarlah mereka memiliki waktu untuk Tuhan. Mereka memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka. Roh kudus ingatkan mereka. Kalau mereka lupa Tuhan tolong mereka. Supaya mereka tidak sibuk dengan kesibukan mereka. Tetapi memberi diri dan waktu mereka untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak ini dalam tanganmu. Kami serahkan di tengah-tengah pendidikan yang mereka sedang jalani hari-hari ini. Biar Tuhan memberikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan, kekuatan, dan kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tolong mereka Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi generasi penerus yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dengan pertolongan roh kudus. Mereka akan menjadi garam dan terang dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak berkati mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mari kau tolong mereka. Tuhan memberkati Marcelo. Tuhan memberkati Kimi. Tuhan memberkati Jojo, Jopan, Wenwen, Rui, Risi. Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Betri, Sinta, Jessica, Tuhan kami menyerahkan mereka dalam tanganmu. Devon, Chen Chen, Tuhan yang lainnya. Tuhan kami serahkan dalam tanganmu. Timothy, Nadia, Kalista, Devon. Tuhan berkati mereka. Supaya mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memakai kehidupan mereka sesuai dengan talenta mereka yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami. Tuhan pimpin kami sampai di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.